Halo guys, welcome back again di channel Akita Gaming Kali ini aku mau ngebahas cara mendapatkan Edencoin Jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan Edencoin guys Nah, banyak nih orang yang kayak kesusahan untuk mendapatkan Edencoin Karena setiap hari itu kita bakal ngeluarin Edencoin sangat banyak guys Untuk keperluan naikin gold skill, beli potion, dan macam-macam kebutuhan daily untuk si Edencoin ini Jadi Edencoin ini itu sangat penting guys untuk perkembangan karakter kalian juga Karena Edencoin ini kayak mata uang yang paling kalian butuhin untuk sehari-hari guys Oke, pertama-tama cara pertama untuk mendapatkan Edencoin ya guys Jadi yang pertama itu kalian bisa masuk ke point shop guys Kita langsung lihat ke point shop ya, disini Nah, pertama itu adanya tuh di Guild Vending Machine Gold Vending Machine itu ada yang namanya Edenchess Nah, ini dapet 300 ribu ya guys ya Dikali 3 nih Kalo kalian beli 3, tuh Lumayan kan dapetnya 900 Dan di Union juga ada yang namanya Edencoin chess Oke Ini lumayan banget Kayak apa Buat bantu perkembangan karakter kalian Di Union shop ya kan Dan juga ada di Academy shop ya Ini Jadi ada 3 di point shop ini Berarti kalo ada 3 Berarti kan 900 Ditambah 900 Ditambah 1 juta setengah Ya kan Totalnya ada 3,3 juta Yang bisa kalian dapetin setiap minggunya guys Lumayan banget kan Ini baru cara pertamanya ya Nah guys Yang kedua guys Jadi yang kedua itu Kalian bisa ngejual material dari hunting kalian Contohnya seperti ini Kayak coral Ya apa sticky mucus Kalian bisa jual di trade center ya Nah Kalian jual Masukin aja kayak gini Dilihat juga harga pasarnya berapa ya Nah nanti kan bisa kamu ambil juga tuh Kayak gini dapet Nih Tuh Kan lumayan ini Buat nambah Eden coin kalian guys Dan juga Kalian juga bisa beli misalnya yang butuh Converter apa-apa ya Nah yang ketiga itu Kalian bisa mendapatkan Zenny Apa Eden coin itu Dari Grinding ya Nih Kalau grinding Kamu dapetkan Eden coin 52 Tapi Kalau Kamu pake 6 kali drop ini Ya Itu bisa dapetin 6 kali lipatnya Ya 6 kali lipatnya Berarti 6 kali lipat dari 50 Eden coin itu Berarti Sekitaran 300 Eden coin 300 Eden coin Dan biasanya Itu juga sangat Ngebantu banget Misalnya kalian pake Monster Anulation yang 6 kali drop ini Kalian bisa dapet Di atas Sejuta lah Kalau Apa Kalau mau makanya 30 menit ya Biasanya Ini lumayan banget Buat ngebantu kok Nah yang keempat guys Yang keempat tuh Kalian bisa dapetin Zenny Dari event-event Harian Seperti Point activity Ini Ya Point activity ini Hadiahnya juga Bagus-bagus Tuh Bisa dapet diamond juga Point activity Dan juga Dari event-event Seperti Contohnya MVP 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 ini Kalian juga bisa dapet Apa namanya Diamond Dan juga Si Eden coin ini Tuh Di diamond treasure Ada kan yang namanya Eden coin ya Terus kalian Main kayak Hellhem Juga bisa dapet Eden coin juga Dari Alfheim Jadi Banyak beberapa Event Yang Memberi kalian Adden coin guys Jadi Kalian wajib Ngejalanin Event-event yang ada Setiap harinya Dan juga Jangan lewatan Event Di jam malam Terutama Jam 8 Ke atas Itu ada Event guild Dari guild banquet Dan juga Event-event lainnya Ya Jangan dilewatin ya Itu guys Untuk cara kelima guys Untuk cara kelima guys Kalian juga bisa Ngejual Buff Buff Seperti Potion Potion Ini guys Ya Ini bisa Kalian jual Ini kan lumayan dapetnya 500k Ya kan Potion Terus juga Food Ini Nah Potion sama food Itu memakai Yang namanya Stamina guys Ya Jadi Kalau kamu mau buat Potion sama food Itu Pakainya itu Stamina Ya Ini Jadi Cara kelima itu Kalian harus buat Potion sama Buff Buff Makanan Nanti Abis itu Kalian jual di Stall Di market yang tadi Yang keenam itu Ada yang Namanya dari Daily commission Nih Daily commission Daily commission itu Kayak Demon treasure Ya Terus dari Antem Nih Dapet Eden coin Dexterity Rata-rata Yang di Daily commission ini Ngasih Yang namanya Eden coin Guys Nih Monster trial Juga tuh Eden coin Jadi banyak ya Cara untuk Mendapatkan Eden coin Tapi Kitanya itu Harus Pinter-pinter Menabungnya Untuk Memakainya itu Sangat-sangat Efektif Guys Jangan langsung Dihambur-hamburin Langsung Kayak Beli pot yang banyak Jadi kita harus Nge-manage Pot itu Biar irit Biasanya Trick orang itu Biar irit Kalau grinding Yang terutama Untuk melee-mele Dia mempunyai Second character Yang namanya Priest Jadi Caranya tuh Kayak gini Untuk mendapatkan Daily Eh Mendapatkan Namanya Eden coin Dari daily commission Nah Yang terakhir Yang nomor Tujuh Yang terakhir itu Dapet Eden coin Dari Box Alfame Box Box Alfame Ini Rata-rata Kemungkinan besar Dapatnya Eden coin Kayak yang Dari level-level Kecil aja Eden coin Eden coin Eden coin Ya kan Dapat Eden coin Semua Rata-rata Di box Alfame Ini guys Jadi Kenapa Di setiap Guide Yang Aku bikin Eden coin Itu Apa Yang namanya Box Alfame Itu Sangat-sangat Berguna Untuk Perkembangan Karakter Kalian Karena Disitu Di box Alfame Ini Banyak Item-item Yang seperti Ini Yang berguna Buat kalian Kayak Eden coin Oli Eru Terus Ada Apa Cardbinder Dan Ada Feather Dan Macem-macem Ya guys Jadi Inilah Yang membuat Si Alfame Box Ini Sangat-sangat Bagus Ya Jadi Itulah 7 Cara Untuk Mendapatkan Eden coin Ya guys Kalau Ada Yang Bingung-bingung Mau Komentar Mau Nanya Nanya Tulis Aja Langsung Di Kolom Komentar Di Bawah Ya guys Jangan Lupa Di Comment Like Dan Subscribe Ya See you Next Video Bye Bye Bye